selamat menikmati mas, menurut anda bagaimana praktek multi-talent dalam berkarir? apa nanti mudah dieksploitasi perusahaan? jadi dia melihatnya, kalau saya bisa ngapain saja nanti perusahaan malah ngasih saya kerjaan banyak banget saya malah dieksploitasi kalau pandangan dari mas Ani gimana? oke, saya coba menjawab kebetulan saya ini kan saat ini juga terpilih dari salah satu program akselerasi untuk ya bismillah semoga kejadian itu salah satu leader di media excel untuk masa depan amin nah itu juga alhamdulillah pemilihannya juga banyak kriteria lah oke dan hari ini saya juga baru merasakan satu hari dari tiga hari yang harus saya lakukan disitu saya merasa malah kok banyak yang kurang ternyata gitu, walaupun saya pengalaman hampir 13 tahun disitu itu malah banyak yang kurang jadi kalau teman-teman merasa oh, kalau saya multi talent malah takut dieksploitasi itu kalau menurut saya sih malah itu kayak berpikiran negatif ya kerdil ya? iya kerdil jadi, wah itu justru kalau bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya dan ilmu itu gak akan pernah ada habis gitu ya, betul apalagi jangan sekarang kalau sekarang kan itu cepat banget kan malah si Mas Yaki tadi dari Bukalapak beliau bilang sebenarnya yang saya cari itu kecepatan kayak ketepatan itu ntar lah, quality nomor dua tapi kecepatan, karena kompetisi dia kan dan kompetisinya di dunia e-commerce itu gak hanya lokal internasional malah yang masuk saat ini kan Didi, Tukopedia itu investornya dari luar semua tuh nah itu yang dilakukan Mas Yaki artinya, kalau kita berpikiran hanya pengen di situ-situ aja kerja itu tahun saya gini gak berkembang lah ya betul, betul dan mungkin dari wiryawan yang harus disadarin adalah justru ketika perusahaan ngasih kita kerjaan A, B, C, D gitu justru seharusnya kita berterima kasih karena apa? karena berarti perusahaan percaya sama kita betul, betul mana ada sih atasan yang job desk kita cuma A kemudian ada atasan yang ngasih atasan udah tahu gitu oh ini orang kerjanya gak becus kemudian dikasih A, B, C, D kan gak mungkin kan? gak mungkin berarti kalau kita dikasih kerjaan lebih banyak dari yang seharusnya kita harus terima kasih karena berarti apa? berarti kita udah mulai dipercaya sama atasan betul gak sih? betul jadi contoh kasus yang saat ini di dalam organisasi yang saat ini saya pimpin itu kita memegang atau memberikan layanan kepada sebelas itu sebelas, paling gak sebelas bisnis owner atau yang kita sebut sebagai orang marketing di internal divisi lah, sebelas divisi kira-kira, oke dan itu 8-9 orangnya itu ekspatriat bayangkan tuh, dari berbagai negara ya dan waktu itu sebelumnya itu cuma waktu itu sebelumnya ada 5 head sekarang jadi satu oke jadi cuma hari ini ya saya sendiri gitu oke yang megang itu semua dan kalau saya berpikir negatif wah ini kok saya cuma seorang satu megang semuanya banyak itu kan wah kalau saya malah wah ini Alhamdulillah jadi artinya ini adalah kesempatan saya belajar berkembang 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 banyak hal gitu apakah itu prestis atau yang lain ya kalau saya sendiri dalam berkarir yang pasti sih ini aja apa namanya cukup lah gitu ya awalnya ya yang mau beli BMW cukup mau beli Mercedes cukup mau beli rumah cukup mau beli villa cukup berkembang 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 itu lebih dari cukup namanya oke oke sorry Chris kalau saya sendiri pribadi itu bukan yang utama gitu oke sebenarnya saya pernah lah yang namanya manusia lah ya ya kita masih muda kita masih muda kita punya ambisi punya pengen gaji segala macam tapi yang utama berarti apa yang utama justru justru bukan itu mas apa justru kepuasan atau kebermanfaatan kebermanfaatan jadi apalagi saya pada saat ini udah 13 tahun bekerja terus ya alhamdulillah cukup lah ya eh Mercedes juga berlebihan juga gak pernah komplain gitu oke 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 nah ini kalau gajinya kelebihan besok saya sampai ke alamudian Bo Bo itu kayaknya mas awan kelebihan tapi itu seandainya ini eh sebenarnya motivasi di internal atau di internal hati kita yang mendrive itu iya dan akhirnya yang lainnya ngikut mas beneran oke sebagai contoh saya Alhamdulillah pada saat itu ya mungkin saat ini eh terima kasih ke Pak Ongki mungkin dengar saat ini oke jadi beliau pada saat itu jadi CIO atau CDO di tempat kami kemudian saya report ke salah satu VP waktu itu beliau dari Skorlandia dan tanpa di ibarat kata tanpa di panel ibarat kata biasanya promosi itu kan harus menjalani beberapa beberapa panel ya ibarat kata dan disitu saya saya nggak tanpa di panel akhirnya dinaikin oke dan itu kan surprise kan akhirnya kita wah kenapa 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 saya saya malah nanya Pak terima kasih banyak Pak kenapa saya dipromosikan gitu saya nggak tahu apa-apa biasanya kalau dipromosikan harus harus di panel panjang lah prosesnya betul dan ternyata mereka ternyata para leader ini mengapresiasi gitu kerja kita jadi ya itulah mereka udah ngeliat yang paling siap untuk dipromosikan adalah Mas Alun waktu itu artinya kita lebih baik fokus di result apa sih yang kita bisa berikan kontribusi terhadap perusahaan dan nggak usah pikirin nanti apa sih yang diberikan perusahaan gitu oke kita masih ada beberapa pertanyaan jawabnya singkat ya Lugo di Jakarta sepanjang Mas Alun berkarir apa pelajaran yang paling berharga yang menurut Mas adalah modal membangun karir Cemerlang iya jadi pelajaran yang berharga yang pertama adalah banyaklah mendengar gitu daripada banyak bicara jadi mungkin itu membuat shifting ya apa ya artinya ya jadi awalnya mungkin kita hanya ngikutin diri sendiri tapi itu salah karena mendingan kita banyak mendengar di sekitar kita terus apa sih mereka kesulitan selain di sekitar kita dan kita bantuin mereka oke simple ya kita dengerin kemudian kita bantuin itu berarti ekstremal di luar dari jobdesk kita yang tadi 50% plus 25% 25% tadi ya oke kemudian ada Donny di Yogyakarta Mas Alun minta tipsnya untuk jadi orang yang bisa dipercaya dok? ya pertanyaannya yang pasti jujur ya jujur itu walaupun gak enak tapi kita harus jalankan hmm apalagi kita sama bos kita terus kemudian apa yang kita layanin di internal kita harus jujur lebih baik jujur jadi biasanya kalau kita gak jujur malah didengar dari orang lain kan usahakan kita gak jujur sama bos gitu kan terus bos denger dari orang lain iya itu malah tidak enak ya ya jadi mendingan jujur walaupun gak enak gitu oke itu aja itu pesen ibu saya juga dari kampung oh itu di pegang masih pegang ya oke terakhir dari Irfan di Medan ada gak pengalaman Mas Alun yang gagal atau down banget ya atau merasa bosan terus apa yang Mas Alun lakukan iya tentunya sebagai manusia juga pernah mengalami hal itu ya hmm saya itu orangnya banyak berempati terhadap ee anak buah gitu kan oke nah ketika anak buah saya merasa ee pada saat mungkin mengalami pada saatnya organisasi atau perubahan yang harus dilakukan gitu kan oleh perusahaan jadi saya harus ee pada saat itu saya sempat ini lah sempat ee down tapi gak saya tunjukkan ke ke anak buah saya terus gimana jadi yang saya lakukan tetap ee positive thinking gitu kan oke karena ini yang harus dilakukan iya dan kalau gak ngelakukan sekarang mungkin kita gak survive hmm di masa yang akan datang oke dan akhirnya kita coba ee teman-teman kita dampingin gitu ya satu-satu akhirnya juga menerima mereka oke yang penting dihadepin aja ya biar sih gak ada kata lain untuk ya apa kita menghindar atau kita jauhin gak bisa ya gak bisa kita harus hadepin semua masalah ya dan itu kita hadepin kita dapat pengalaman baru ya makin berkembang betul oke ee kita udah masuk di penghujung ee apa acara masawan terima kasih banyak dan seperti biasa harus ngasih wejangan buat kita 30 detik so here you go top words dari masawan silahkan oke ee terima kasih untuk teman-teman semua khususnya yang muda-muda jadi jangan ee malu atau gak berani untuk berinovasi dan tentunya inovasi itu penting pada saat ini dan tentunya menjadi orang yang terbuka terbuka akan adanya masukan terbuka akan ada perubahan terus orang yang mau membantu orang lain gitu itu sebenarnya simpel jadi kalau teman-teman tahu tentang google google yang saat ini menjadi mungkin kalau dari revenue 900 triliun setahun itu mereka itu sebenarnya tugasnya cuma bantu orang bantu ngasih tahu petunjuk melalui peta google map ngasih tahu operating system sekarang di android nah itu semua google yang melakukan dan niatnya memang membantu gitu nah akhirnya duitnya ngikutin juga gitu ya jadi dari bisnis advertisementnya google dari mana-mana itu akhirnya dia dapat tapi niat awalnya itu adalah membantu oke oke thank you so much jadi intinya bisnis purpose-nya harus jelas kalau kita mau berkarir juga tujuan yang bermaknanya apa jangan cuma ngomongin gaji atau jabatan oke oke maka thank you so much sudah mau berbagi disini jangan nanti saya doakan lolos itu ya promosi jabatannya jadi next time kalau kesini udah jabatan baru lagi ya oke oke yang dapetin kacamata Siki Lugo di Jakarta ya terus kemudian follow social medianya yang on top instagramnya di saya billybunyot dan juga yang on top kemudian twitternya juga at billybun dan at yang on top yang mau gabung jadi membernya yang on top dan bisa ikutan weekly live webinar dengan mentor-mentor hebat bisa daftar di yangontop.com slash connect c-o-n-n-e-x-t dan yang on top ada apa club baru ya networking club untuk khusus yang manager ke atas atau entrepreneur bisa mau bernetworking di jaringan yang on top tinggal daftar aja di yangontop.com slash i-n-c yangontop.com slash i-n-c kita akan ada pertemuan bulanan di Jakarta ya yang terdekat tanggal 10 Oktober di Akmani Hotel dengan kita akan dengerin paparan persiapan bisnis di tahun politik 2019 oleh Profesor Doktor Firmansah PhD dia ini adalah guru besar Fakultas Ekonomi UI dan Rektor para Madinah oke kita ada siaran ulangnya setiap hari Minggu jam 10 pagi dan until next week Be Inspired I'll see you on top terima kasih terima kasih terima kasih